Selamat sejahtera saudara-saudara, kita mendalami firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara, hidup ini terkadang sangat melelahkan dan ada kalanya masalah-masalah yang kita hadapi terasa tidak pernah selesai. Ketika menghadapi situasi penuh tekanan, terkadang kita sulit untuk menguasai diri dan tidak bisa tenang. Jika kita merasa terpuruk atau ingin melampiaskan kemarahan, maka kita perlu waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Kita perlu mengubah pikiran tentang situasi yang ada dan menanggapi situasi dengan kesabaran. Kita perlu mengendalikan pikiran dan emosi. Pada saat kita tertekan, kita mudah merasa bahwa orang menghina kita atau menyerang kita. Padahal tidak ada orang yang menghina atau menyerang. Ketika kita diam di rumah karena karantina, kita merasa bosan. Di rumah atau di kantor, kalau ada anggota keluarga, teman, membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan kita. Kita merasa terhina dan diserang. Padahal kalau kita menguasai diri dan mengendalikan emosi, kita bisa berpikir bahwa setiap orang memiliki pendapat yang masing-masing. Dan pendapat-pendapat tersebut terkadang bertentangan dengan pendapat kita. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti hinaan atau serangan terhadap kita. Dalam hal ini, dengan berbagai masalah, tantangan, kegagalan, kerugian, tidak mendapat uang masuk, masih banyak utang atau kredit, dan banyak masalah di kantor, di bisnis kita, di rumah, ada yang sakit, ada yang kedukaan, masalah, tugas-tugas sekolah atau kuliah. Kita perlu terus belajar bagaimana menguasai diri dan menjadi tenang, seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita menguasai diri, kita diharuskan melakukan suatu pertimbangan yang matang, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Orang yang menguasai diri, mampu menahan diri secara wajar, tidak terpaksa. Dia akan tenang menghadapi masalah hidup. Dia akan tenang dalam berdoa untuk menyerahkan pergumulan pada Tuhan. Seperti nyanyian NKB 169 ayat 1. Kita nyanyikan, saya menyanyikan untuk kita. Tenanglah dan sabar. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh, serahkan sajalah pada Tuhanmu. Segala duka yang menimpamu. Alah setia tak mengecewakan Yang dinaungannya ingin berteduh. Kita harus menguasai diri. Menguasai diri berarti memelihara jiwa agar tenang, sabar, dan menggunakan pikiran sehat. Yang positif dan yang benar. Dan bermanfaat. Serta berkomitmen untuk menghadapi masalah Dengan cara yang sesuai kehendak Tuhan. Dan bukan menggerutu atau mengeluh Yang tidak berguna Dan tidak jelas pikiran dalam keluhan itu. Kita menggunakan pikiran yang rendah hati Tidak tinggi-tinggi. Kita berpikir seperti cara Yesus berpikir. Dalam Roma 12 ayat 3 Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepadamu Setiap orang diantara kamu Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri dengan berpikiran yang mampu Membedakan hal-hal yang penting dan tidak penting Dan kita melihat permasalahan hidup dalam terang Tuhan Bukan menurut pendapat sendiri Dan merasa paling benar Dalam terang Tuhan Kita memelihara ketenangan hati Jiwa, pikiran Dan kita berdoa Dalam ketenangan dan kesabaran Agar kita bertindak dalam memelihara kasih Kita berdoa adalah dalam rangka mengasihi Tuhan Menjadikan Tuhan satu-satunya Tempat menyerahkan pergumulan kita Bukan langsung bertindak memarahi orang Menghakimi orang Membenci orang Karena kita berdoa dalam rangka mengasihi Tuhan Maka kita berdoa Agar tindakan kita juga Dalam rangka mengasihi sesama Bukan membenci, memarahi Bukan sakit hati pada orang lain Kita melakukan apa yang baik Dengan hati, jiwa yang tenang Dengan menguasai diri Jika berdoa tidak menguasai diri Tidak tenang, emosi Maka kita tidak dapat berdoa Sesuai kehendak Tuhan Doa yang benar Bila menguasai diri Tenang, sabar, dan yakin Kehendak Tuhan Pasti terjadi Dalam permasalahan hidup kita Bukan kehendak kita yang jadi Doa yang benar adalah Doa yang penuh ketulusan Kesadaran mencari kehendak Allah Sebagai yang paling utama Bukan kehendak diri sendiri Kehendak Tuhan yang kita pegang Dan lakukan dalam hidup sehari-hari Kita Sungguh-sungguh menanti-nantikan Sangat berharap Pada kehendak Tuhan Rencana Allah Terjadi dalam hidup kita Kita yakin Tuhan yang memimpin kita Dan Tuhan mengendalikan Masa depan kita Gelombang dasyat COVID-19 Di bawah kuasa Tuhan Dalam kendali Tuhan Kita hanya berserah pada Tuhan Dan bertindak sesuai kehendak Tuhan Dalam penguasaan diri Dan menjadi tenang Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton